Pemirsa dalam kegiatan Sirkuit 2 FPTI Kota Jambi 2022 yang diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Jambi ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi. Jumat 26 Agustus 2022 bertempat di venue World Climbing Danau Sipin Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Moncar menghadiri kegiatan Sirkuit 2 FPTI di Kota Jambi. Kegiatan Sirkuit 2 FPTI ini diikuti oleh seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jambi dan di tahun ini dilaksanakan di Kota Jambi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Moncar mengatakan bahwa Kota Jambi tahun ini mengirimkan sebanyak 21 peserta untuk mengikuti kejuaraan ini yang saat ini telah masuk babak final di posisi kedua dan ketiga. Dirinya berharap untuk kedepannya kegiatan ini dapat terlaksana setiap tahunnya dan bisa berkompetisi lebih baik untuk memiliki atlet yang berprestasi dan perlu melakukan regulasi pembinaan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Moncar dan tadi saya menyaksikan untuk final kegiatan ini. Kota mengirimkan 21 peserta untuk personil yang mencuk kejuaraan ini. Alhamdulillah sudah masuk final, tapi baru di posisi kedua dan ketiga. Dua harapannya Pak? Ya harapan ke depan, panjat kebing ini merupakan salah satu cabur yang kita sendiri kotak memiliki fasilitasnya. Dan semoga kegiatan ini bisa telah menatur setiap tahunnya dan bisa berkebutuh lebih baik. Karena atlet yang berprestasi tidak bisa instan. Mereka harus melalui regulasi pembinaan. Jadi mulai sekarang ini kan kegiatan ada yang junior, ada yang ketika SD, 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 dan SMA.